Tribun News 2D Halo Tribuners, bertemu kembali bersama Memes yang akan berbagi informasi menarik untuk kamu hari ini di awali dari Berita Nasional Nama Roselin Iren Rumaseu menjadi sorotan setelah mengusulkan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus COVID-19 bagi para pejabat Roselin Iren Rumaseu merupakan salah satu politik Partai Amanat Nasional Menurut Roselin, banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit di tengah pandemi COVID-19 Roselin mengatakan pemerintah mesti menyediakan rumah sakit khusus bagi pejabat karena kesehatan mereka harus mendapatkan perhatian khusus Ia juga menuturkan bahwa Kementerian Kesehatan harus sudah mulai memperhatikan pejabat negara karena mereka merupakan wakil reyat Namun usulan Roselin tersebut tampaknya menuai kritik dari sejumlah kalangan Atas sikap Iren itu, Partai Amanat Nasional langsung memberinya teguran Juru bicara FAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan Pernyataan Roselin Iren Rumaseu bukanlah mewakili sikap partai Selain itu, pernyataan Roselin dinilai Viva tidak tepat lantaran terpengaruh perasaan sedih dan emosional FAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan Roselin karena hal itu bukan dan tidak mewakili sikap partai Hal senada juga disampaikan wasik jen DPP PAN, Dr. Irfan Herman yang mengatakan apa yang disampaikan Roselin adalah pernyataan pribadi dan bukan sikap partai Irfan menjelaskan, PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan rumah sakit khusus pejabat Ika, janda kaya asal Seragen, Jawa Tengah, merasa diberdaya Pria yang mengajaknya menikah ternyata tak lebih dari seorang penipu Pria pelaku penipuan itu bernama Yusuf Matulendi Ia diketahui warga dukuh Sidomulyo, desa ngandul kecamatan Sumberlawang, Seragen Polisi membekuk pelaku setelah menerima laporan Ika Dalam laporannya, Ika menyebut tiga mobil miliknya telah digadekan oleh pelaku Pelaku kasus penipuan ini menggunakan modus bujuk rayu Pelaku mengaku akan menikahi siri Ika janda asal Seragen tersebut Pelaku yang berprofesi sebagai penjual pakan ternak ini berhasil mendapatkan mobil Ford Fiesta dan Toyota Calya Atas kejadian itu, sang korban Ika, warga desa Pendem melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumberlawang Dari hasil penyelidikan, didapati pula satu kendaraan Toyota Agia milik korban lain yang juga merupakan janda di Banyumas Pelaku juga mengaku dirinya menggadaikan mobil tersebut senilai 20 juta per unit Uang hasil gade tersebut ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan judi online Atas tindakan pelaku, dirinya dijerat dengan pasal 372-378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan ancaman 4 tahun penjara Sempat tak dihadirkan saat polisi merilis kasus narkoba yang menjeratnya Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, suaminya, akhirnya muncul pada Kamis 8 Juli 2021 malam Memakai baju tahanan berwarna oranye, pasangan selebritis sekaligus artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri akhirnya muncul di hadapan publik Usai pemeriksaan yang dilakukan polisi terkait narkoba, Nia Ramadhani, Ardi Bakri beserta sopirnya dibawa penyedik untuk pengembangan lebih lanjut Momen ketika Nia Ramadhani dan Ardi Bakri handak dibawa penyedik pun berhasil diabadikan Nia Ramadhani menyusul di belakang Ardi Bakri dan sopirnya di urutan ketiga Ketiganya memakai baju tahanan berwarna oranye Nia Ramadhani hanya tertunduk selama dituntun polisi menuju mobil petugas Nia Ramadhani tampak berjalan santai dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana berwarna coklat muda Serta kepalanya terus ditundukan Terlihat Nia Ramadhani mengenakan masker berwarna putih Ia juga memakai bucket hat berwarna hitam dan hanya tampak rambut panjangnya yang berwarna coklat terurai Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Panji Yoga mengatakan Ketiganya dibawa dalam rangka pengembangan penyelidikan kasusnya Tapi Panji tak menyebutkan kemana tiga pemakai sabu itu akan dibawa Terakhir berita olahraga Tribuners Olimpiade Tokyo 2020 dipastikan digelar dengan tanpa penonton Kepastian tersebut muncul setelah pemerintah setempat memutuskan untuk menempatkan kota tuan rumah Tokyo Dalam keadaan darurat hingga 22 Agustus 2021 Ini tak lain karena virus corona memicu lonjakan kasus dua minggu jelang pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 Tokyo melaporkan sebanyak 896 kasus infeksi baru pada Kamis 8 Juli 2021 Bahkan di hari Rabu Tokyo melaporkan 920 kasus baru Kenaikan hari ke-16 berturut-turut dan jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan Tempat makan di Tokyo akan diminta untuk berhenti menyajikan alkohol dan tutup pada pukul 8 malam Dilaporkan SCMP Kebijakan baru pembatasan penonton disepakati dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah tokoh penting Di antaranya yakni Ketua Komite Olimpiade Internasional Thomas Butch dan perwakilan dari empat badan Panitia penyelenggara, Komite Paralimpiade Internasional, serta Pemerintah Metropolitan Jepang dan Tokyo Ia pun meminta maaf kepada penonton yang sebelumnya telah membeli tiket pertandingan Sebagian besar kompetisi Olimpiade akan diadakan di Tokyo Tetapi beberapa acara akan diadakan di luar ibu kota Jepang Gubernur Tokyo Yuriko Koike mendesak ke orang-orang untuk menikmati Olimpiade dengan menontonnya di rumah bersama keluarga mereka Prefektur tetangga Tokyo seperti Kanagawa, Saitama, dan Chiba juga tidak akan mengizinkan penonton di acara Olimpiade mereka Demikian tadi Tribuners 4 informasi tergini yang menarik untuk kamu ketahui Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Podcast hanya di Spotify dan Youtube Saya Memes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan Tribun News Today